Eh Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi, katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, lah benar lah, tapi apa, saya hitung lah, saya juga tukang masa kok, ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi apa, putri pertama harus pintar masa, Alhamdulillah, Dia tuh cerewet banget, makanya lu jadi masuk penjara, tau, gue bilang, gara-gara, jadi kalau ketemu saya, sampai hari ini kan ngikut di partai, kalau ketemu saya, ibu, gitu, sebelum, karena saya selalu kalau dulu, langsung gini, Dan juga apa sih, gak ada deh, yang bakal abadi, aduh, iya, saya aja juga pensiun, jadi presiden, sekarang masih keren, ini nih katanya, udah diminta oleh seluruh, ini, anggota partai, secara aklamasi, kalau ada ke nanti, apa, kongres, Ibu, ibu, mesti jadi lagi, enak aja, emangnya, eh, mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi, katanya, aduh, ibu, kepo amat, ya kan, sama programnya Pak Prabowo, mau itu 10 ribu, mau 15 ribu, yang penting kan gak jual aset negara, bu, Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dimana pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba mereaksi beberapa buah video, terkait informasi politik tanah air, dan untuk kali ini, masih datangnya dari, partai PD Perjuangan, dan teristimewa untuk ketua umum partai PD Perjuangan, ya, Siapa lagi kalau bukan Megawati Soekaroputri Dalam video ini, saya akan coba mereaksi beberapa video, yaitu terkait dengan tanggapan dari para netizen Atas kritikan, yang diberikan oleh Megawati Soekaroputri terhadap program kerja dari Presiden Prabowo Subianto, dan juga wakilnya, Gibran Rakyat Bung Raka, yaitu pemberian makan siang gratis untuk anak sekolah tentunya, dan terkait hal pemberian makan siang gratis ini, dengan budget yang kurang lebih 10 ribu, kalau tidak salah, itu nilai sebuah nilai yang dikritisi oleh seorang Megawati Soekaroputri Menurutnya, bahwa Presiden Prabowo Subianto harus betul-betul menghitung secara jeli, agar program ini jangan sampai membasir, atau justru merugikan diri sendiri Seperti apa komentar pedas dari Megawati terkait program makan siang gratis ini, dan seperti apa pula tanggapan atau reaksi dari para netizen atas kritikan Megawati Soekaroputri? Mari kita ikuti video-videonya Dan juga apa sih, gak ada deh yang bakal abadi, aduh, iya, nah saya aja juga pensiun, jadi Presiden, sekarang masih keren, ini nih katanya udah diminta oleh seluruh, ini, anggota partai, Secara aklamasi, kalau ada ke nanti, apa, Kongres, ibu mesti jadi lagi enak aja emangnya, gua gak boleh pensiun, nah kok saya bilang gitu, he, ini biar kedengeran, kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita, nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran anda, coba kamu mau awut-awut partai saya Jaya yang keren, apa sih ya, tepuk tangannya, berarti kalian gak simpati sama saya, tau gak, he, setengah hati, atau ada juga berengkali disini, eh, dua kaki Ya kalau berdua ini udah tau, tapi aku, he, he, jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut, tuh Berdarah-darah, tau, kalian belum merasain, berdarah-darah Hah, udah, he, he, soalnya nanti bikin nangis Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om, santai, 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 om Merdeka, 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 merdeka Dia tuh cerewet banget, makanya lu jadi masuk biara, tau, gua bilang Gara-gara, jadi kalau ketemu saya, sampai hari ini yang ikut di partai Kalau ketemu saya, ibu, gitu, sebelum, karena saya selalu, kalau dulu, langsung gini Saya suruh pakai selotek, supaya jangan banyak ngomong, gitu Terus kalau sekarang kebiasaan, jadi kalau ngeliat saya, langsung Gila, ada orang, bagus-bagus Gila, dah Saya gak takut, saya begitu Tuh, tadinya mau dimasuk pentahanan mana Ini supaya, saya, semuanya ini Supaya tahu, deh Ini republik kita, tahu Bukan republiknya seseorang Waktu Pak Ahok Eh, nah saya bilang, orang gak salah Ternyata kan bener, dipotong-potong sama namanya Buniyani Dia pula masuk, ketahanan Iya, terus Wah, yang namanya kehakim Terus suruh masuknya ke situ, Pak Ngedigu Cipinang Saya diem-diem ngikutin tuh Mana ada, Pak Tadi, Pak Jarot Mana dia Nah, yang saya perintahkan kan Terus diikutin Nah, digebukin sama kriminal Ini si Ahok Jadi masuk, lima menit Udah gitu, diem-diem suruh jalan belakang Eh, ini ditaruh, aku minta Di polisi Lo taruh nih orang, karena saya tahu Saya punya rekaman aslinya Eh, bahwa dia tidak menghina seperti itu Dipotong-potong Ternyata bener Baru keluarnya dia Saya sering datang tuh ketahanan di situ Polisi Nanti kalau saya datang sekarang nge-sono Saya pula yang ditahan Hahaha, kawatat Hehehe Eh, ya bener gak? Kan namanya apa? Sukarela Lo, lo, kalau dipanggil kan sampai tiga kali Kalau gak perlu ditangkap tau Ya, karena ada panggilan Terus mesti datang Nah, saya selalu datang Sukarela Lalu dipanggil ke polisi Ke Pondak lah Terus ada tuh Ke Ini mesti tahu nih Mainannya polisi Apa tuh namanya? Kapolres Jakarta nanti Tahu-tahu saya dipanggil Ya, ya saya datang aja tau Tahu saya nih Tahu gak? Eh, warga negara Nah, mestinya dapat pelaka topo gitu Warga negara terbaik di Indonesia Dipanggil polisi Oke Udah tau Terus ditanya nih Oh, oke Dulu kan masih ketikan tuh Turutok-turutik Jadi boleh balik Jadi saya nanya sama adik Polisi yang ketak-ketik ini Ngomong-ngomong Benernya apain sih Dita jawab semua Eh, dia nyanyi terus bilang Mbak Karena saya lihat mbak baik Tapi berduanya Loh ya Loh ya Loh saya boleh tau dong Saya dipanggilin topo dong Gitu Eh, apa coba Sebenernya Ini rekayasa Hmm Karena Yang namanya kapolresnya itu Sudah masuk nominasi Untuk jadi Eee Ajudannya presiden Coba Supaya tau deh Nanti mbak Pasti gerak lah polisi Jangan gua coba-coba ditangkap ya Ya lho Loh masa gitu jaman saya tuh Masih pedihian Itu Terus Yang saya seneng apa? Eh Karena saya Warga negara yang Atat aturan Jadi presiden tak? Iya Iya Yang namanya kapolres itu Jadi Kapolda dimana lantah lalu pak Saya presiden tau Waktu baru berhenti pesawatnya tak lihat Ih, itu kan yang waktu itu batin saya Itu kan yang waktu meriksa saya Terus aku bilang Keren Gitu kan Iya dong Turun toh Kan apa tuh jajaran apa namanya Apa nah itu kan Saya kalo udah Saya ibu paling bodoh Kalo udah singkatan-singkatan Karena udah Sepikir otakku yang pintar Masa penuh dengan singkatan Jadi males Jadi saya suka nanya Ini ya Apaan itu toh Gitu Itu ini gitu Panjangnya gitu Terus Bener kan Oh keren dong Turun dong presiden Republik Indonesia kelima Dia katanya Liatan Kayak udah bingung kan Hei Kapolda kan Kan semua aku penol Gini Salaman nama gua Saya terus pikir Aku salami nembung gaya Gitu kan Lo iya dong Kan bisa saya jahil Tapi saya pikir Kasian nih Kapolda kan Belen tentu semua orang tau kok Salaman Apa kabar pak Oh keren dong Aduh nih Sandiwaranya Republik Indonesia Supaya kalian tau Lih Emangnya terus mau ditangkep Eh Saya bilang kok Emang anak buah aku Gak usah takut Eh Kalo kalian ditangkep Aku dateng kok Nyeh Lo iyalah Masa hanya perlu dengan saya Dirimu juga harus berani dong Demi apa Bangsa dan negara Kayak apa nanti Saya mikir Siapa pak sopo tuh ya Yang bilang Dampaknya ini bisa lima kali Lima 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 Pamilu Terus saya kan mikir Ya kalo presidennya sama Sepuluh tahun Jadi tiga presiden Gitu kan Ya kalo gak Yuk Sekarang aja Semua orang Yang berkuasa Apa yang udah baik Gak diteruskan Itu yang saya bilang Pernah ngomong Poco-poco Kalo udah baik Tapi orang lain yang gak Ini ganti lagi Ini aja saya Ini ibu bintang Saya bawa Saya drill terus sebagai perempuan Kamu musti hebat Kalo saya udah gak ada Siapa ganti perempuan yang Bahkan menjadi hebat Makanya saya bawa aja kemana-mana Maksud saya apa Loh Kok enak amat Hanya untuk menunjukkan Ini adalah hasilnya saya Gitu loh Sekarang Itu kayak gimana tuh Pak Todung Dari ilmu psikologi Makanya saya bilang Please Sekarang Harus dibuat Sebuah kriteria Yang namanya Seseorang kalo mau jadi presiden Bukan hanya punya partai aja Hmm Saya gak tau Mesti dipikirin bareng-bareng Supaya apa Jadi Sepuluh tahun nih Sepuluh tahun Tapi buktinya Dar Sepuluh tahun Gitu Hai gak awat deh Republik ini Gak utek Nah ini Hai Pancasila dan konstitusi Tidak mengenal keadilan elektoral Itu Dan namanya Pancasila Boleh sebut aja deh Keadilan Ya keadilan Gitu loh Itu yang gak ada dalam pikiran orang sekarang Semua Mau naik pangkat Supaya gimana ya Oh ya Harus nurut sama orang berkuasanya Supaya dapat reward Setelah itu disitu Kan Supaya gampang ya Tempat itu Bahwa ada duitnya Apa enggak Kenapa saya bisa tahu Seperti itu Pengalaman Saya ini multi pengalaman Untuk Republik ini loh Jadi saya tahu Oh orang ini kayak gini Oh orang ini kayak gini Eh Hai gawat loh Keadilan gak keadilan Tidak ada makna atau tafsir lain Keadilan lahir Dari pemikiran jernih Hati yang bersih Dan lepas bebas Dari segala bentuk kepentingan Jadi harus juga Selesai Amat diri Lucu gak Boleh dah saya ngadu Jadi saya tuh mikir Oh kayak gitu Saya tadinya gak tahu Saya disuruh pegang Namanya juga BRIN Badan Research Inovasi Nasional Tadinya saya pikir Kalau gitu gaji dua Gaji saya dua dong Gitu Aku bilang Jadi Saya ini Gak ada gaji Kata Mbak Ani Karena Mbak Ani juga Ex Oficio masuk Gak ada Mbak Kalau lagi berdua Kenapa gak ada Terus saya nganggur no Gratisan Ya gitu Wah kalau gitu mau ngomong dah Aku mau ini Apa Mau apa namanya Resign Gitu kan Eh Gak boleh Tapi gak boleh gaji Yang lebih lucu Supaya tahu Saya Wapres Presiden Terus Kan nanya Ya Ya otomatis no Pensiun Wapres Sama Presiden Itu Ngambil dimana Dimana Gitu kan Karena saya kan gak pernah ngurusin Terus dari Seknek Ibu Ibu harus milih Maksudnya Iya Karena pensiun tuh Satu Loh Jadi saya selama Wapres Itu Loh terserah Ibu mau yang mana Ya saya juga mikir dong Eh gak tahunya Antara Wapres Sama Pensiun Presiden Bedanya Cuman Sahuplek Nah lo Jangan ketawa Lo biar tahu Kalau jadi Presiden Eh Dipikir eh Nah Eh bener gak Terus Gaya Ibu Nanti Bukan saya aja Semua Presiden Makanya sekarang Lucu lagi Supaya tahu Tahu gak Bapak saya Presiden pertama Republik Indonesia Pahlawan nasional Proklamator Bapak Bangsa Gak punya rumah Tahu gak Rumah dari pemerintah Ini lagi diurus nih Aku bilang gila deh Indonesia nih Eh Keren tau Jadi gak punya Jadi kan Saya lagi Mesti ngurus Lagi Udah gitu Ya kasihin aja gitu Ini juga Presiden gitu Gitu aja Murus aja Segala Semua Jadi birokrasi itu Mungkin panjangnya Berapa kilometer Eh Mas Bowo Kalau denger ini Tolong deh Suruh dihitung lagi Katanya mau kasih Makanan gratis Setuju saya Lah bener lah Tapi apa Saya hitung lah Saya juga tukang masak kok Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu Jadi tradisi Putri pertama harus pintar masak Alhamdulillah Kuhitung kan Sepuluh ribu tuh Yeh Apa yuk Apalagi orang-orang Harga naik Eh Mas Bowo Kalau denger ini Tolong deh Suruh dihitung lagi Megawati kritik Anggaran dana Makan gratis Presiden Prabowo Suruh meninjau ulang Berita viral kali ini Dari Megawati Soekarno Putri Mantan presiden sekaligus pendiri Partai PDIP Ibu Megawati Baru-baru ini Mengkritik Anggaran dana Makan gratis Dari Presiden Prabowo Ibu Megawati secara tegas Mengkritik Anggaran dana sebesar 10 ribu persiswa ini Terlalu murah Dan gak cukup Menurut Ibu Megawati Anggaran dana 10 ribu persiswa ini Terlalu murah Karena Diimbangi dengan Harga bahan pokok Yang sekarang itu Lebih mahal Bahkan Ibu Megawati Secara gamblang Menyuruh Bapak Prabowo ini Untuk meninjau ulang Anggarannya Bener gak Bisa gak 10 ribu ini per anak Di setiap daerah Nah kembali lagi Alasan dari Bapak Prabowo Mengakumulasi 10 ribu Per anak ini Sudah dihitung Dan per daerahnya Itu kan Ada yang lebih murah Jadinya kan Dikompilasi Atau Di rata-rata 10 ribu per anak Dan menurut Bapak Presiden Prabowo Udah cukup-cukup aja sih 10 ribu per anak ini Gitu guys Nah kalo dari sudut pandang Netizen Gitu ya guys Kalo saya Menurut saya 10 ribu per anak ini Kalo misalnya Lauknya cuman kayak Tempe tahu Atau Atau Itu masih masuk guys Tapi kalo sudah ayam Kayaknya sudah agak berat ya Apalagi kan disini Komposisinya harus banyak Kayak ada buahnya Ada susunya Kalo cuma 10 ribu Kayaknya agak berat deh Gitu loh Soalnya di tempatku aja Nasi telur Sayur aja Gitu tuh udah Kayak 12 ribu Atau 13 ribu Gitu loh guys Gak tahu ya Ini skemanya gimana Kok bisa ada hitung-hitungannya 10 ribu per anak Gitu loh Dan ini tuh sempat jadi Pertanyaan halayak umum ya Emang bisa 10 ribu per anak Gitu loh Ya mungkin menurut Dari pemerintah Ini kan masaknya kan Sekaligus banyak Mungkin lebih kayak hemat Gitu kali ya Nah gimana nih menurut kamu Lanjut di kolom komentar Jangan lupa Polok komentar Karena aku tolong upload Saya berikut terbaru Thank you guys in the next video Bye Mas Saya musik kritik Ya orang saya bener kok Saya suruh ibu-ibu Hitung 10 ribu Dapet Baru ibu-ibu bilang Ya apa ibu yang paling tempe Salah bu Kalau 10 ribu cuma dapet tempe Kebetulan kakak saya kan buka catering Usaha catering Nah 10 ribu tuh dapetnya ini bu Paketnya ini Ada ayamnya Ada sayurannya Ada sambelnya Kalau gak ada ayamnya ya telur Tempe Sayuran sama sambel Jadi Salah bu kalau 10 ribu cuma dapet tempe Eh ada nasinya juga Lupa Nah hitung-hitungan ibu-ibu yang belanja buat keluarganya sendiri Jangan disamakan hitung-hitungan dengan orang yang belanja buat makan banyak orang Umpama ini kakak saya dapet orderan 100 nasi Satu nasinya itu Proporsinya dihargai 10 ribu Gak mungkin dong 10 ribu dibelanjain dijual 10 ribu dibelanjain dijual Ya 1 juta ini dibelanjain Modalnya berapa Untungnya berapa Kan mereka udah punya hitung-hitungannya sendiri Jadi gak sama bu Itu tadi menurut pengalaman saya atau Yang saya lihat sendiri ya Ya begitulah Kalau masak banyak 10 ribu dapetnya itu Kalau temen-temen ada yang gak percaya Masak 10 ribu dapet ayam Gitu Silahkan kalian DM saya Di IG atau di tiktok bisa DM saya Nanti saya pesenin Paket 10 ribu catering dari kakak saya Tapi bayar sendiri-sendiri loh ya Ini bukan Jumat berkah Bayar sendiri-sendiri Makanya tetap Salam segigis Oh iya Pendapat kalian tulis di kolom komentar Salam segigis nih Eh mas Bowo Kalau denger ini Tolong deh Suruh dihitung lagi Katanya Bulu ibu kepo amat Ya kan sama programnya Pak Prabowo Mau itu 10 ribu Mau 15 ribu Yang penting kan gak jual aset negara bu Hmm Emangnya ibu dulu Menjabat cuma 3 tahun Gitu kan Aset semua melayang Hehehe Udah Bu Gak usah ngurusin Apa namanya Program Pak Prabowo Urusin aja Para kader-kader ibu Anak buah ibu Supaya tidak korupsi lagi Karena apa Sekarang lagi marak-maraknya Ya kan Pak Prabowo Lagi membasmi Itu para koruptor Hmm Sekarang Anak buah ibu kan Yang paling banyak Itu yang dibasmi Nongo lagi di berita itu Dari Partai ibu Nongo lagi Dari banteng Hmm Udah lah Bu Gak usah ngurusin kinplas Urusin aja Para kader ibu 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 Migawati Mengkritik Program Pak Prabowo Makan gratis Untuk anak-anak Karena Anggaranya 10 ribu per anak Karena ibu Sudah mengkritik Presiden saya Saya Harus menanggapi Selaku rakyat Pendukung Bapak Presiden Yang pertama Program ini ibu Masih Langkah Awal Biarkan Dulu Jangan Dikritik Biarkan Dulu Berjalan Setelah itu Diadakan Evaluasi Apanya Yang kurang Ayo Diberikan Masukan Seperti itu Bu Yang kedua Ini Adalah Rizki dari Allah Lewat Program Bapak Prabowo Untuk anak-anak Indonesia Harus disyukuri Meskipun 10 ribu Meskipun Sedikit Harus Kita Syukuri Daripada Tidak ada Lain Lain Syakartum La'azid Anakum Walain Kafartum Inna Azabila Syadid Sedikit Apapun Rizki yang Allah Berikan kepada kita Ayo kita syukuri Maka Allah Akan menambahnya Tapi Kalau kita Kufur Maka Allah Akan mengadapnya Maka Ayo kita Syukuri Dulu Yang ada Dan Lagian sekarang Pak Prabowo Ini Masih Bersih Bersih Masih Menutup Kebocoran 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 Yang ada di Indonesia Masih Membersihkan Tikus Tikus Yang menggerokoti Kekayaan Indonesia Saya Yakin Kalau Kebocoran Ini Sudah Tertutup Tikus Tikusnya Sudah Ditangkap semua Saya yakin Kedepan Program ini Akan ditambah 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 Saya yakin Indonesia Akan semakin Jaya Eh Mas Bowo Kalau denger ini Tolong deh Suruh dihitung lagi Katanya Semakin tua Berlaku nenek ini Semakin lucu banget Kok dia ngurusin makan siang gratis Yang dicanakan oleh Pak Prabowo Bukan rananya nenek Mengurusin makan siang gratis Itu programnya Pak Prabowo Apa ya nenek ngurusin makan siang gratis Tak berguna Tak ada gunanya nenek mengurusin hal seperti itu Nenek itu berkaca dikit lah Selama nenek menjadi presiden Banyak kaset di negara ini dijual semua luar negeri Masuk pulau Indonesia dan masih banyak lagi Nenek itu janganlah lempar batu sembunyi tangan Seolah-olah yang paling benar Seolah-olah yang paling hebat Padahal Nol besar Jadi nenek itu tidak bisa membantu orang lain Minimal jangan membuat gaduh lah Orang lain Karena kami pusing yang menitikan laku nenek itu Kok bisa nenek berkata hal seperti itu Kan siang gratis Pak Prabowo gimana konsepnya Seharusnya nenek itu berpikir dulu Dicerna dulu cara ngomongnya gimana ya kan Jadi tidak pusing melihatnya Seharusnya nenek itu berpikir dulu lah sebelum berbicara Orang Partai PDP aja yang nenek Tempati Saja tidak benar kinerinya gimana lagi Loh 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 Selama jadi presiden Apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara ini Terutama untuk rakyatnya Masak Ibu saya itu orang Sumatera Bungkulu Jadi tradisi Putri pertama harus bintar masak Alhamdulillah Ku hitung kan 10 ribu tuh Apa yuk Apalagi sekarang harga naik Eh Mas Bowo kalau denger ini tolong deh Suruh dihitung lagi Kok masalah ini 10 ribu loh Dikatakan dapet apa Ini ganku ya mbak Nggak Ini 10 ribu tuh Ya oleh sekopet cel Ada yang sudah dihitung Ini banyak yang dihitung Ya udah Ya sampai ini Dari presiden ini Dari ini Dari ini Apa Ini orang Indonesia Dari Dari Pulau Kejual Mesti Pada Bola 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 Lancat 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 Dan Lancat Rasan Bisa Bisa Sampai Sadar diri Sadar posisi Guys coba perhatikan kritik Megawati terhadap program makan siang yang diruncurkan oleh Pak Prabowo Ritung pak 10 ribu tau Iye Apa yuk Apalagi sekarang harang nak Apa Hargan naik Eh Mas Bowo kalau denger ini Bumega Bumega Kenapa pas begitu jadi oposisi Tiba-tiba jadi kritis banget mengritik upaya pemerintah program-program yang sedang dijalani kemarin-kemarin kemana aja tapi bagus saya acungi dua jempol atas kritik terhadap kebijakan pemerintah karena memang pemerintah itu butuh ya kritikan dari masyarakat bahkan dari partai oposisi bagus banget ini sangat aktif sekali Bu Megawati tapi mudah-mudahan nanti juga kedepannya kalau misalkan nanti Bu Megawati dengan partainya kepilih lagi di pemerintahan semoga nanti juga bisa menjadi banteng seuturnya yang seperti sekarang ini aduh mbak tewek siapa kebaju merah? setuju mbak Wati mas Wowo itu kayaknya harus belajar ngitung lagi deh 10 ribu itu mas Wowo hanya cukup buat beli lasi, lauk-lauk dan sayur dan cuma cukup buat beli susu mas Wowo lah buat kami ini eh saya ini mas Wowo pejabat yang suka korup malah bagiannya jatahnya mana yuk dipikirkan itu itu pak kata-kata orang yang gak suka sama bapak kalau untuk Bu Megawati ya pak ya mungkin gak cukup pak labu mega itu pak masaknya pak setik waju A5 pak ya just gak cukup kalau 10 ribu pak udah pak disukipaca pak semangat mas Wowo mas Gibran melanjutkan makan sihat gratis enggak saya jalan mau sekolah pak tolong pak makannya pak terima kasih pak ini hari ini saya diundang tungben sama si bahlil iyo kan utennya apa ke kolkar terus saya suruh apa yuk eh tadi bukan situ tok yang saya suruh kesana apa ya eh opak utut ketua fraksi terus aku tuh mikir aku bilang wah hastok eh aku diundang ke kolkar terus engkau aku ngurang opo cengar cengirio nah iya dong karena aku diusuin sak jagat diwa petara sekarang diundang bingung aku iya jadi kata hastok udah deh bu ini aja deh apa apa namanya delegasikan gitu terus siapa ibu mau delegasikan nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini kayak enggak apa ya sebagai tamu enggak 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 hormat kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi keren enggak iya ayo jangan diem pak mafud kasih gitu dua jempol gitu loh skandal judul yang viral ternyata ngelibatin salah satu ketu partai mau tau kagak siapa zulkarnain aprilianto adhi gismanto adhi gismanto dan alvin merupakan keponakan ibu megawati sukarmu wah ternyata ada sosok ibu megawati dibalik para orang adhi diketahui bertugas mengelola mesin crawling situs judul sementara tony dan alvin merupakan penerima bayaran dari bandar judi online untuk menyalurkan dana tersebut ke komunitas digital PDIP komdigi tony sebagai penggerak bazel PDIP memainkan peran penting dalam membangun narasi politik baik saat pilkres maupun pilkada masuk pilkada Jakarta dari pilkada Jakarta keterlibatan mereka semakin lebih hal sebagai pendukung pasangan calon takut bahkan rano juga pernah terlihat foto dan makan besok fakta-fakta sudah semuanya punya spekulasi dan ada kekal buat warga Jakarta kalian harus atur jangan bikin banteng pilih wakil rakyat yang memikirkan pilih PDIP ini makin lama makin lucu ya jadi ada salah satu kadernya yang bilang bahwa penangkapan keponakan Bu Megawati penangkapan karena kasus judi online itu adalah politisasi sebelum pilkada pertanyaannya saya balik lalu bagaimana dengan Hasto dan Connie yang datang ke podcast Akbar Faisal tanpa babi bilang bahwa mereka mau dikriminalisasi dan Pak Jokowi adalah dalam kriminalisasi dari Pak Anies Rashid Baswedan coba kalian berpikir dulu deh sebelum berbicara seperti itu dan yang anehnya adalah kenapa kalian agak kepanasan gitu loh padahal kan yang salah bukan buket tuh tapi ponakannya yaudah selesai gitu loh dan selama tidak ada dana masuk aliran gitu ya ke PDIP maupun ke paslon-paslon di pilkada ini ya sudah selesai apa yang kalian tahu kalian kemarin ketol banget nyuruh-nyuruh orang buat meriksa ini meriksa itu bahkan mengeluarkan fitnah ya kalau saya bisa bilang karena kan sampai hari ini belum terbukti katanya dalang dari Pak Anies dikriminalisasi formula itu Pak Jokowi kalian bilang semua penangkapan PDIP ini politisasi kriminalisasi itu gimana apalah anda sen berpikirnya itu aja ya terima kasih Halo sedulur apa kabar ini video ini Mbak Mega yang marah-marah terkait Pak Sulipi ya rasa kesuwa aku tidak mengatakan sampai menonton Mbak Mega ya aku tidak melungur yang ada yang berbukti Mbak Mega lucu-lucu hal puterai suweno puter lho saya ini sampai bingung apa gak saya ini apa yang salah kan itu sebagai manusia biasa saya nanya ngomong maunya sama Kapoli loh saya warga negara enggak saya kan gitu ada boleh deh cari tayangannya terbuka karena katanya saya mengintimidasi Kapoli iya iya enggak sih iya saya kalau ngomong emang gini tapi caspleng gitu loh caspleng obat artinya enggak manis-manis enggak udah seminggu barat kenapa itu kebenaran orang kan sekarang senengnya poles-poles makan orang poles saya enggak karena bukan buat saya bagi diri saya sudah selesai ini bangsa dan negara saya titipan dari bapak saya bek negorulnya kok titipan nih loh ngomongan saya enggak mau didengarkan enggak papa si, 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 si pausik pausik kok bisa negara titipan dari sopoh negara titipan yang bapak ya tapi ini orang bapak sukarno yang berjuang kok bisa negara titipan dan mbak kumbien memelok tembak-tembakan dodo 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 tanpa rakyat ya mbak ini ramah dikawin kandang ini ngantin ngulung enggak lho mbak segeluk sedulur-sedulur aku yang podo meru berjuang tapi mbak ini nitip ini anak kutu ini aku sampe yang orang negara muta ini negara itu aneh tapi itu tapi daripada tak puter makan rante itu diranafsu ngomong mbak ini lebih dari negara ini ditipan pemilik bangsa mbak pemilik bangsa itu rakyat bukan gondong jangan ngabur yang kami menyerukan kepada seluruh pendukung pak pagi-pagi udah lihat video si bodat ini wak kami menyerukan kami menyerukan ngapain kau urusin internal orang ngapain kau urusin polisi ngapain kau urusin pemerintahan pak Prabowo partai mu sendiri lurus partai musuh betul aja beruntung kau bukan dapil jawa tengah kalau dapil jawa tengah sekian kau udah gak anggota diwan kau udah disuruh ibu induk banting itu kau diganti supaya naik keponaannya sama cucunya aduh aduh dia disitu terus dia disitu terus bikin malu orang yang bermarga kau jangan yang lain lain kau urusin internal partaimu dulu kau urusin kalau internal partaimu udah betul udah benar udah demokrasi baru kau keluar ini nama partaimu pdwi perjuangan demokrasi indonesia partai demokrasi indonesia perjuangan entah apalah itu dibuang aja kata-kata demokrasi orang yang sah dipilih masyarakat bisa kalian ganti mana kok gak ribut kau mana demokrasi di partai kalian halah halah gimana sakitnya sakitnya seorang yang sudah dipilih oleh rakyat tapi kalian ganti itu yang kau urusin di disitu rus yang yang lain-lain kau urusin kalau yang lain-lain negara ini biar Pak Prabowo yang urus Pak Jokowi pun bisa banyak kebuktikan Pak Jokowi yang mengintervensi polisi Pak Jokowi itu lebih baik dari Indok Banteng buktinya anaknya dulu coba PNS batal gugur karena gak mampu seharusnya dia anak presiden gak usai keujian pun namanya harus masuk kalau mau itu baru gentleman semua urusan negara ya urusan negara urusan keluarga urusan keluarga kalau lihat presiden mana yang menikahkan anaknya di luar dari kepentingan negara kan gak ada kan itulah jadi jangan sok-sok engkau partaimu sendiri dulu urus oke baik sahabat sekalian demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kritikan pedas yang disampaikan oleh Megawati Soekaruputri terhadap program kerja dari Prabowo Subianto yakni makan siang gratis dan kepada sahabat sekalian setelah menyaksikan video-video tadi barangkali ada yang mau berkomentar terkait video-video tadi silahkan tulis di kolom komentar sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax